Halo brother brother fighter, jumpa lagi di video ini kita akan mengulas pertandingan Fight Night 44 yang terjadi antara Sofian melawan Deddy Kurniawan tapi sayang sekali disini terjadi 2 kali peringatan kartu kuning dimana terjadi insiden yang tidak bisa dihindari nah seperti apa pertandingannya kita ulas disini oke tapi sebelumnya like dulu video ini dan bagi kalian yang belum subscribe subscribe video ini dan klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya let's go oke brother brother fighter pertandingan dibuka dari sudut biru yaitu Sofian menuju oktagon dan disusul oleh sudut merah yaitu Deddy Kurniawan di pertandingan kali ini pertandingan ronde pertama dibuka oleh Deddy dengan high kick kemudian dibalas oleh Sofian yang mengarah kepada wajah atau rahang sebelah kanan dari Deddy yang membuat kesempatan Sofian boleh membawa bermain ground ke bawah dan mengunci mendapatkan kuncian gelatin tapi sebenarnya Deddy Kurniawan membeli skill untuk melepaskan dari kuncian itu dan saling bertukar-tukar posisi di atas di bawah di atas di bawah nah disini masih mendominasi Sofian di mana kuncian dan tangan yang dilakukan oleh Deddy dimanfaatkan oleh Sofian untuk membanting atau menslam body dari Deddy dan di atas posisi ini merupakan posisi untung untuk menghajar lawannya di bawah inilah posisi Sofian yang didapat setelah itu kemudian pada ronde kedua Sofian masih mendominasi dengan pukulan maupun posisi-posisi atas tetapi terjadi insiden yang tidak bisa diduga yaitu adanya serangan low blow nah serangan ini sebenarnya harus dihindari sebenarnya Deddy pun tidak berniat untuk menyerang low blow bagian bawah atau bagian sensitif para petarung tetapi karena posisinya kemungkinan tinggi dan posisi Sofian itu lebih pendek sehingga ketika melakukan low, melakukan knee mengenai bagian bawah bukan mengenai perut ini yang tidak disengaja dan inilah membuat kesakitan Sofian sehingga merubah konsentrasi mempengaruhi konsentrasi maupun stamina dalam bertarungnya yang kemudian Deddy diberikan kartu kuning kemudian terjadi lagi yang kedua kali serangan lagi low blow serangan bawah lagi ini yang mesti dihindari seharusnya belajar dari kesalahan pertama setelah diberikan kartu kuning gunakan knee atau yang safe atau tidak menggunakan knee sama sekali untuk menjaga agar tidak terkena diskualifikasi atau peringatan dari wasit inilah yang harus dihindari tapi tidak bisa dihindari lagi dua kali kartu kuning nah ini posisi terjadi membuat Sofian kemungkinan terpengaruh dari dua kalinya serangan tersebut sehingga membuat dia menjadi lemah tetapi masih di ronde ketiga masih mendominasi juga dengan kuncian-kunciannya dan pukulannya nah disini masih posisinya Sofian masih bisa melawan tetapi akhirnya di posisi kena RNC disini dapat melakukan tap yaitu Sofian kalah dari Deddy Kurniawan dan selamat kepada Deddy Kurniawan atas menangi pertandingan ini dan terima kasih Sofian telah menunjukkan performa yang terbaik di pertandingan kali ini walaupun terjadi insiden dua kali masih bertahan untuk bertanding di pertandingan kali ini oke teman-teman ini bisa jadikan pelajaran untuk menjunjung tinggi sportifitas agar ke depannya tidak terjadi lagi insiden yang seperti ini lebih berhati-hati dalam melakukan serangan lebih berkonsentrasi dan menghindari jika terkena peringatan pertama kali jangan sampai terulang kembali atau tidak kalian bisa didiskualifikasi atau merunggikan kalian sendiri oke terima kasih telah menonton video ini segitu aja ulasan dari pertarungan kali ini karena terjadi insiden dua kali mudah-mudahan tidak terulang lagi dan jadikan pelajaran untuk petarung-petarung lainnya jangan ditiru jangan sampai terjadi pengurangan nilai atau diskualifikasi oke dukung terus petarung MMA petarung-petarung Indonesia yang ada di MMA nasional maupun internasional dukung terus One Pride MMA dan dukung terus TV One oke jumpa lagi di video berikutnya saya pamit undur diri bye-bye Sampai jumpa lagi selamat menikmati